Warga muslim turun ke jalan menyerukan pemboikotan produk buatan Perancis. Demonstran menyatakan tidak akan tinggal diam bila Perancis menghina Nabi Muhammad. Aksi solidaritas membela Nabi Muhammad boikot semua produk Perancis. Pemilik toko menyatakan Perancis merasa memamerkan kartun Nabi Muhammad adalah kebebasan berekspresi. Para pemilik toko menyatakan ini adalah cara yang pantas untuk membalas penghinaan Perancis terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Presiden Perancis mengatakan Islam ini adalah agama yang tengah mengalami krisis di seluruh dunia. Kartun Nabi Muhammad itu, itu jelas sekali telah melukai banyak umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya. Kalau semua kebebasan berekspresi itu tanpa batas apalagi ini menyinggung masalah agama atau umat agama lain, kalau dihina juga misalnya Nabinya atau Tuhannya dan sebagainya, itu sangat berbahaya. Karena itu sudah melewati kebebasan orang lain. Pembelaan pada beliau, salallahu salam, ketika dilecehkan, ketika dinistakan. Ya makanya banyak ormas Islam di Indonesia telah menyatakan itu, menyampaikan pemboikotan terhadap produk dari negara Perancis. Orang-orang yang melecehkan Nabi hanya dengan alasan kebebasan ekspresi. Kalau kebebasan ini tidak diatur, maka semua orang bisa melakukan hal-hal yang fatal. Siapa yang melecehkan Nabi, apalagi dia merupakan suatu negara, suatu imperium, itu akan mengalami kehancuran, cepat atau lambat. Orang pada boykot produk Perancis, saya hari ini makan masakan Perancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Di Timur Tengah pada perang, padahal saya salah seorang yang beragama Islam. Perhatikan loh, Timur Tengah itu agamanya Islam semua, bukan agamanya, katanya. Tapi orang-orangnya, ya tapi kenapa begitu? Pak Sumbang sih kalian, bangsa dan negara ini, masa hanya demo aja untuk merusak? Enak aja dibakar-bakar, emangnya duit loh, ditangkap gak mau. Ini gimana ya? Aku sih pikir, lucu banget nih Republik Indonesia ini sekarang. Coba bayangkan, itu rakyat siapa ya? Orang tua saya dua-dua pahlawan. Mau diapain? Mau diomongi PKI, mau apa terus? Sebodoh. Ngapain orang masih ngomongin jaman segini PKI, PKI, PKI? Buktikan dong, jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel. Dan kelima, Republik Indonesia dibilang PKI. Terus Pak Jokowi, pilihan rakyat langsung loh. Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silahkan, sabar aja lah. Ntar juga datang 2024 ya, menyebarkan kebencian ya. Yang rugi ya rakyat juga kok. Masa mau dibohongi terus rakyat? Sehingga dibuatlah gerakan-gerakan yang menistakan para ulama. Lakukan gerakan-gerakan pembusukan citra bagi para ulama. Adalah kiai ulama disebut dengan sebutan yang tidak pantas. Ada yang mengatakan kadron, kadal gurun. Biasanya orang-orang komunis zaman dulu yang mengucapkan seperti ini. Dan sekarang diulang-ulang kembali. Eh kadron, kadron, kadron itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil ustadz kadron. Kita gak pernah memanggil pendeta mereka sebagai Pulang kau ke gurun pasir Arab sana. Naik ontar kau. Jangan kau naik kapal terbang itu buatan kapir. Jangan naik kapal retapi buatan kapir. Jangan naik mobil itu buatan kapir. Jangan naik motor itu buatan kapir. Pulanglah kau ke Mekah. Naik ontar. Minum pipis ontar. Kadal gurun, kadron. Kadron-kadron mau demo. Mau bikin gadu lagi Republik ini gitu loh. Kalau kalian benar, jangan rasis-rasis kalau benar. Saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gua hajar, gua lawan, gua milik. Supaya kamu mau punya pengertian yang benar. Sama seperti saya punya pengertian yang benar tentang Allah. Ustadz kau ngomongnya kasar. Nabi Muhammad saja gak pernah kasar. Gak masalah, mata lu picak. Gak masalah. Pancasila suka lo, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus ada Tuhan, bidangnya siapa? Aku menurutnya sopis seluruh miliknya Indonesia. Tentang kembangnya. Padahal dia minum. Minoritas. Dia mulai. Tahu pertama kapir. Kedua koprok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Nah, ya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Haleluya. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran. Gitu kan. Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20. Itu Nabi yang mulia Muhammad. Apa insinyur Soekarno? Untuk kemerdekaan. Saya minta jawaban. Silahkan siapa yang mau menjawab. Berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak. Setanya juga benar. Karena sesama setan itu orang saling menggoda. Saya gak pernah mundur. Untuk kebenaran keadilan kejujuran. Dan pria kemanusiaan. Gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis. Gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tiap berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan. Kamu nyesel gak? Statement kamu di pulau seribu. Sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. My friend, I want to say a short message to you people from Indonesia. We are very proud of you. I'm very proud of this guy. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading di e-Toro. Ini bukti transaksi saya. Saya untung 4.500 dolar US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di e-Toro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berlaku hafinya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan e-Toro hari ini. Gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, Kalian akan dapat kelas trading online gratis. Senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di komen komen, Dan saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Perancis, ya terutama atas instigasi dari Presiden Macron, Itu jelas sekali telah melukai banyak umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya. Dan juga sikap diskriminasi rasialis dan bahkan Islamofobia yang ditunjukkan oleh Macron itu membuat, saya kira, dan ini hanya terjadi kepada Islam, ya. Bagaimana dengan sikap Macron terhadap antisemitism, nah itu agak berbeda. Jadi disitu dilihat ada diskriminasinya. Jadi sikap rasis ini dan sikap Islamofobia ini sangat berbahaya, saya kira. Ya kalau semua kebebasan berekspresi itu tanpa batas, apalagi ini menyinggung masalah agama, atau umat agama lain, kalau dihina juga, misalnya nabinya atau Tuhannya dan sebagainya, itu sangat berbahaya. Karena itu sudah melewati kebebasan orang lain. Baiknya, dan saya ikut menganjurkan, mari kita boycott saja produk-produk Perancis ini sampai Presiden Macron itu paham betul bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia meminta maaf kepada umat Islam. Karena yang ditujukan itu adalah Islam, ya. Dan Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia sebagai satu tanda protes terhadap sikap yang menurut saya Islamofobia dan berbahaya terhadap demokrasi. Saya apresiasi sikap dari pemerintah yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri yang telah mengecam pernyataan dari Presiden Perancis tersebut. dan juga pernyataan yang mendukung pemuatan dari kartun Nabi Muhammad itu. Jadi kecaman itu saya kira penting sebagai satu sikap dasar yang saya kira ini sangat positif gitu ya, dengan reaksi yang cukup cepat dari Kementerian Luar Negeri. Tapi yang saya lihat ya, bahwa negara-negara di Timur Tengah itu sudah lebih dulu sebetulnya melakukan boycott. Ada di Saudi Arabia, ada di Qatar, ada di Kuwait, Jordan, dan tentu saja Turki gitu ya. Jadi negara-negara di Timur Tengah itu mereka lebih dulu gitu, bahkan melakukan upaya untuk memprotes itu. Nah Indonesia sebagai negara yang besar, dengan 273 juta penduduk dan mayoritas beragama Islam, saya kira kita ini harus mempunyai juga sikap yang jelas dan tegas di dalam persoalan ini. Karena saya kira seluruh agama ya, pasti akan mengecam kalau apa yang dilakukan oleh penerbitan kartun tersebut, dan juga pernyataan-pernyataan dari Presiden Perancis sendiri. Presiden Perancis mengatakan Islam ini adalah agama yang tengah mengalami krisis di seluruh dunia. Ini pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat provokatif dan tidak mempunyai dasar. Sesungguhnya bagi kaum muslimin, ini adalah yang terpenting bagaimana benar-benar menunjukkan kecintaan pada Rasulullah SAW. Pembelaan pada beliau SAW ketika dilecehkan, ketika dinistakan, dan ketika umat Islam tidak mempunyai jalan untuk membela Nabi SAW yang dilecehkan, apalagi didukung oleh negara dengan pidato Presidennya sendiri, Presiden Perancis, makanya banyak ormas Islam di Indonesia telah menyatakan itu, menyampaikan pemboikotan terhadap produk-produk dari negara Perancis. Karena bagi muslim, bagi orang beriman, wajib untuk membela Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan efek jerah kepada Perancis, batasi gerak Islam di Perancis. Ini akan menjadi bumerang bagi dia dan bagi negara Perancis, bahkan negara-negara Eropa. Apalagi ketika mendukung, ketika membackup orang-orang yang melecehkan Nabi hanya dengan alasan kebebasan ekspresi. Kalau kebebasan ini tidak diatur, maka semua orang bisa melakukan hal-hal yang fatal. Walaupun demikian, kita ingin sampaikan pada setiap muslim untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Apalagi misalnya melakukan kekerasan pada setiap orang Perancis. Itu bukan ajaran Islam. Umat Islam Indonesia seharusnya juga segera melakukan pemboikotan. Hanya memang perlu jelas. Makanya kita saat ini sudah mendapatkan beberapa list dari berbagai pihak, tapi harus dicek baik-baik, itu adalah produk-produk dari Perancis. Dan ini akan bersama dengan umat Islam di seluruh dunia. Dan yang kedua bahwa umat Islam, di samping kami himba untuk tetap tenang dan tidak emosional, kami juga ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya, hal-hal seperti ini terkadang justru akan menjadi bumerang bagi mereka. Bukan saja dalam masalah ekonomi, dalam pernyataan para ulama, siapa yang melecehkan Nabi, apalagi dia merupakan suatu entitas, suatu negara, suatu imperium, itu akan mengalami kehancuran. Lambat atau cepat atau lambat. Seperti yang dialami oleh Kisra ketika merobek surat Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan bahwa akan terobek-robek kerajaannya. Karena itu kami juga menghimbau umat Islam untuk tetap mengedepankan sikap kesantunan, walaupun melakukan boykot adalah merupakan hak kita, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW. Memang di negara-negara Eropa yang katakanlah penduduknya non-muslim, mereka mungkin saja kurang sensitif masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam. Mereka lebih mengagungkan masalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berekspresi, sehingga ini yang terjadi. Kedua yang patut disayangkan adalah Presiden Makong juga mungkin sebagai pemimpin di Perancis, juga kurang sensitif di dalam menyampaikan pendapatnya. Beliau mungkin menganggap bahwa yang beliau sampaikan itu adalah kepada rakyatnya, tanpa memikirkan bahwa ini bisa dipancar luaskan di seluruh dunia. Dan akhirnya apa yang disampaikan ini mendapat tidak hanya respon di dalam negeri sebenarnya, tetapi justru responnya dari luar negeri, terutama dari negara-negara Timur Tengah dengan negara-negara yang berpenduduk Islam besar gitu ya, seperti Indonesia ini, begitu. Kalau saya membaca di media, kalau saya tidak salah di Twitter, di sosial media, beliau mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Ini permasalahannya adalah, ini bukan masalah pribadi beliau yang menjadi taruhan, tetapi Perancis dan kemudian rakyat Perancis. Kalau perlu dilakukan boykot. Tapi satu hal yang penting adalah di era globalisasi ini terkadang sulit untuk menentukan bahwa apakah barang ini merupakan barang dari Perancis, atau memang brandnya Perancis, tetapi dibuatnya di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kita tentunya juga tidak ingin bahwa rakyat kita ini juga akan terdampak gitu ya, dengan tindakan seperti ini. Di Timur Tengah pada perang, padahal saya salah seorang yang beragama Islam, Perhatikan lho, Timur Tengah itu agamanya Islam semua lho. Kenapa bertempur? Apa maksudnya? Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia yang juga datang dari Timur Tengah. Coba, waktu Raja Saudi datang ke sini, Saya nanya pada beliau, kan sudah sepuh. Saya tanya, bagaimana menurut yang mulia? Kenapa sih daerah Timur Tengah itu tidak selesai-selesai? Bertempur terus. Apa kata beliau dengan bijak? Karena, saya bilang, saya beragama Islam yang mulia. Ya, saya tahu, karena bukan agamanya, katanya. Tapi orang-orangnya, ya tapi kenapa begitu? Karena mereka ngerti apa artinya kedamaian. Aku pikir ya, wah, Raja ini menurut saya sangat bijaksana. Ya betul lah, makanya perang, karena dia enggak ngerti kedamaian. Padahal, untuk hidup kan mesti damai, no. Coba aja kalian pikir, kalau di keluarga berantem, mestinya rejeki masuk lebih banyak, malah enggak masuk lebih banyak. Si istrinya ngamuk-ngamuk, si suaminya ngamuk-ngamuk. Aku suka lihat gitu. Ayy, lucu deh. Kemana ahlak manusia sekarang ya? Negara Republik Indonesia untuk apa? Salah satu bangsa di dunia yang dikenal bernama bangsa Indonesia. Saya sampai, bapakku itu suka. Kamu harus ingat, Indonesia dikenal sebagai sebuah negara kepulauan. Seperti untayan, zambrut, katulistiwa. Orang-orangnya ramah, tamah. Sekarang, mungkin jambrutnya sudah meretel. Meretel tahu. Fotos, tidak sebagai untayan kalung lagi, bangsanya menjadi mulai tidak ramah, tamah. Kalau bapak mungkin bisa diizinkan turun ke dunia lagi. Kamu mustinya kasih kuliah sama bangsamu lagi. Bung Karno membuat partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Sampai ibu dibilang katanya, ibu ini PKI. Dari mana asal-muasal PKI? Bapak ibu saya adalah pahlawan nasional. Coba bayangkan, karena apa? Banyak orang kepingin kita ini tidak menjadi sebuah partai yang besar. Kita mesti jangan jadi koper. Buka diri ke dunia. Anak muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, Apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian dari bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja? Nanti saya dibuli. Saya tidak peduli. Hanya demo saja. Ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo. Diizinkan karena ketika reformasi, kita masuk ke dalam alam demokrasi. Adakah jawab aturannya bahwa untuk merusak? Tidak ada. Saya yakin tidak. Kalau ada orang bilang ada bu, mana dia? Sini. Sini. Kasih tahu sama saya. Saya jelek-jelek gini, manusia unik loh di Republik ini. Ya saya bilang begitu. Kenapa? Bukan menyombongkan diri, tidak. Orang tua saya dua-dua pahlawan. Mau diapain? Mau diomongi PKI, mau apa? Terus sebodoh. Untuk menjadi pahlawan nasional tidak gampang. Bung Karno dibilang proklamator. Saya anggota DPR tiga kali. Anggota DPR saya waktu jaman Pak Harto itu di Litsus. Jadi wapres. Dan saya adalah presiden terakhir mandataris loh. Dipilih oleh MPR loh. Tidak seperti sekarang. Maksud saya, tidak untuk sama sekali untuk menyombongkan diri saya. Tapi ini fakta. Pengalaman hidup. Ngapain orang masih ngomongin jaman segini PKI, PKI, PKI. Buktikan dong. Ada aturannya. Iya dong. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel. Tadi saya nanya. Ini viral apa enggak? Viral. Oke, saya yang ngomong ini. Nanti kalian lihat. Kalau saya dibully lawan. Loh, masa presiden kelima Republik Indonesia dibilang PKI? Terus Pak Jokowi, pilihan rakyat langsung loh. Kecuali tidak langsung. Kemungkinan. Inilah rakyat langsung loh. Dua kali. Kita pengusungnya. Nah. Mau lagi dibilang. Katanya turunan bapak ibunya enggak jelas. Bayangkan. dan Republik Indonesia. Apakah akan begini? Di abad akan datang akan begini? Rusaknya Republik kita? Kurang apa? Saya bilang. Ada yang mereka mau demo-demo. Apain sih kamu demo-demo? Ini ada. Kalau enggak cocok pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu untuk terbuka bagi aspirasi. Ini ketua umum kan jarang ngomong. Iya lah. Tapi sekali saya ngomong. Saya udah enggak tahan. Saya pikir. Mau dibuat apa Republik ini? Bagus-bagus. Saya lihat nih. Orang terus. Karena ya bisa virtual. Bisa video. Dan lain sebagainya. Biar saya nyangumpet ya di rumah. Masya Allah susah-susah bikin halte-halte. Apa itu namanya? Eh? Masyarakat. Nah. Enak aja dibakar-bakar. Emangnya duit loh. Ditangkap enggak mau. Ini gimana ya? Aku sepikir. Lucu banget nih Republik Indonesia ini sekarang. Coba dong. Kamu kalau punya tau anggaran. Oh ini ada Pak Jarot nih. Coba aku nanya. Satu halte waktu dibangun. Berapa? Berapa ininya? Apa ya? Biayanya. Biayanya. Bisa sampai 3M bu. Coba. 3M. Mungkin sekarang. Kalau dengan kenaikan. Kan kalau orang ekonomi. Kenaikan. Ntar dulu. Bukan. Apa itu namanya? Inflasi. Ya. Tentu itu inflasi. Katakan dipegangnya. Kalau ibu-ibu harga emas. Gitu. Iya kan? Udah kayak gitu. Mana mungkin lagi mau dibenerin itu 3M cukup. Coba bayangkan. Itu rakyat siapa ya? Eh jaman penjajahan. Ditangkep lah. Ini udah merdeka. Dirusak sendiri. Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silahkan. Itu adalah hakmu. Tetapi. Ingat. Kamu hidup di sebuah negara. Yang nama negara kesatuan Republik Indonesia. Sabar aja lah. Ntar juga dateng. 2024. Kita tanding lagi. Lain ya. Apa? Coba. Bayangkan. Sampai satu mikirnya. Udah pada jadi apa ini orang Indonesia. Udah lupa. Namanya sejarah. Lebih enak nyanyi loh. Tauan. Daripada kita menyebarkan kebencian. Untuk apa ya? Menyebarkan kebencian ya. Yang rugi ya rakyat juga kok. Masa mau dibohongi terus rakyat? Itu untuk siapa? Kan hanya untuk. Kesombongan dan ego daripada orang itu. Kita hidup baik-baik saja lah. Saya ajarkan kepada anak cucu saya. Yang namanya dunia ini dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala makhluknya. Jadi ya bukan manusia aja. Ya binatang. Ya tanaman. Dan lain sebagainya. Sekarang yang merusak siapa? Manusianya. Saya tekankan sama kau. Kau coba-coba bermain rasis, radikal. Kau camkan itu kadron. Saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat. Mari kita bersatu. Berkumpul. Untuk mengusir EPI. Sudah saatnya kita bertindak. Karena selama ini kita membiarkan mereka meraja lelah. Bertindak serenak-senaknya sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan EPI. Bubalkan EPI. Mari kita bersatu semuanya. Bergerak. Untuk mengusir EPI. Dari Indonesia. EPI adalah pakir peminta intelektual. Dibawah asuhan si Risi Kundruo. Para pengikut-pengikutnya semua adalah. Itu si Risi Kundruo imam apa? Imamnya EPI. Jangan usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan mancur, ngancurin sana sini. Kalau itu ada ormas yang seperti itu. Ya kita kebuk. Buang kita tendang. Sudah jelas itu. Dan kita nyatakan lagi. Hai teman-teman. Kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di Toro gratis lho. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex. Kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecan unit. Contohnya kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau 1.500 dolar untuk salam Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan di Toro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan di Toro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan wakabonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang di Toro atau bisa digunakan untuk hati-hati-hati. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di atjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa support channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konti konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member. Satu bulan, dua bulan, enam bulan. Satu tahun, dan juga dua tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di highlight dan juga logo di samping nama ketika anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video.